Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai Mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta Manual warna putih terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Mobil Suzuki XL7 Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki XL7 ini Total ada 3 tipe Tipe pertama, tipe Zeta Kemudian di atasnya ada tipe Beta Dan tipe tertinggi, tipe Alpha Jadi bisa dibilang, untuk unit yang kita review ini Merupakan unit yang tipe paling standar Ini sangat sosok bagi Anda yang menginginkan mobil Suzuki XL7 Tapi dengan harga paling terjangkau Nah, bagi Anda yang tarik dengan unit mobil Suzuki XL7 Tipe Zeta Manual warna putih ini Silakan bisa menghubungi Mbak Ayu Beli adalah marketing untuk mobil Suzuki Wilayah Solo Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya Pertama, kita mulai dari dimensi Mobil ini memiliki lebar 1,775 Untuk tingginya 1,710 Dan untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,450 Jadi bagian yang berencana untuk membuat garasi Idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter Lanjut ke bagian atas Nah, di sini untuk antenanya Lokasinya ada di bagian depan sini Ini untuk antenanya menggunakan model short pole Lalu lanjut ke bagian grill Nah, untuk desain grillnya Bisa kita lihat di sini Untuk bagian tengah ada logo Suzuki warna krom Untuk bagian sampingnya terdapat list warna krom Serta untuk grill utamanya model mask color warna hitam Kemudian untuk bagian lampu Di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED semua Baik lampu dekat maupun lampu jauh Semua sudah LED Untuk bagian tengah ada lampu LED DRL Dan untuk bagian samping di sini lampu sen Lampu sennya jenis bolam Lanjut di bagian bawah ada fog lamp Dengan cover warna hitam Serta untuk front underguardnya di sini warna silver Nah, dari bagian depan Sekarang kita lanjut ke bagian samping Nah, ini adalah tampilan samping Mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta manual Jika dilihat dari bagian samping Antara yang tipe Zeta dengan tipe di atasnya tipe beta Hampir tidak ada perbedaan Nah, kita mulai dari bagian atas Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail Lalu untuk les jendela Bagian atasnya sewarna bodi Untuk pilar B-nya di sini warna hitam Lalu untuk les bagian bawah juga sama warna hitam Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu Modelnya model tarik Untuk covernya sewarna bodi Untuk spion juga sama Cover sewarna bodi Dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung Kemudian untuk bagian samping depan Di sini ada aksen warna hitam Serta ada emblem VTT Yang menandakan sudah menggunakan mesin terbaru Kemudian untuk overbender-nya Modelnya model tebal Jadi ini untuk overbender-nya cukup besar Ketebalannya mungkin sekitar 8 jari Kalau untuk velg Meskipun ini tipe standar Sudah menggunakan velg model dual tone Untuk profil ban yang digunakan Di sini menggunakan ban merek download Nah di sini untuk velgnya ukuran 16 inci Profilnya ukuran 195 per 60 Kemudian untuk fitur keselamatan Bagian depan sudah dilengkapi rem cakram Dan untuk suspensi bagian depan Menggunakan jenis magperson Lanjut ke bagian samping Nah untuk samping Di sini ada aksen warna silver Serta untuk ground clearance Mobil ini memiliki ketinggian 200 mm Dari bagian samping depan Kita lanjut ke bagian samping belakang Di sini untuk tanki BBM-nya Di sebelah kiri Kapasitas 45 liter Bahan bakar jenis bensin Kemudian untuk belakang Sistem pengerewannya standar Menggunakan rem jenis tromol Kalau untuk suspensinya Menggunakan jenis torsion beam Kalau melihat suspensi yang digunakan Ini menandakan Untuk mobil XL7 ini Mengutamakan masalah kenyamanan Karena kombinasi antara magperson Dengan torsion beam Nah dari bagian samping Sekarang kita lanjut ke bagian belakang Nah ini untuk tampilan belakang Mobil sujuk XL7 Yang tipe beta manual warna putih Kita lihat secara lalu dekat Mulai dari bagian atas Nah untuk tipe yang paling standar ini Di sini belum dilengkapi Dengan rus spoiler Tapi sudah ada Hegemon stop lamp Di bagian tengah Untuk kaca belakang juga polos Belum ada rear debugger Lalu untuk bagian tengah Di sini ada viper Untuk desain lampu belakangnya Di sini kita lihat Nah desainnya seperti ini Menggunakan lampu jenis LED Kemudian kalau untuk lampu sennya Menggunakan lampu jenis bolam Lanjut ke bagian tailgate Nah di sini untuk tailgate-nya Menggunakan cover berwarna hitam piano black Untuk bagian tengah Di sini ada logo Suzuki warna krom Lalu untuk bagian bawahnya Juga ada list warna krom Untuk tipe seta ini Bagian belakangnya masih standar Jadi belum dilengkapi Dengan kamera mundur Untuk sebelah kanan Terdapat emblem XL7 warna krom Kemudian untuk bagian bawah Di sini ada reflektor model vertikal Lalu dilengkapi dengan sensor parkir Jumlahnya ada 2 titik Untuk fitur keselamatan Dan untuk tailgate Kombinasi antara warna hitam Dengan aksen warna silver Untuk banserab ada di bagian bawah Nah ini untuk banserabnya Full size Menggunakan velg racing Sama seperti aslinya Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian eksterior Mobil Suzuki XL7 Yang tipe seta manual warna putih ini Dari bagian eksterior Sekarang kita lanjutkan Ke bagian interior Kita mulai dari sisi pengemuti Untuk handle pintu sisi pengemuti Standar Model tarik Cover sewarna putih Dilengkapi dengan slot kunci manual Kemudian kita lanjutkan Ketampilan door trim Untuk tampilan door trimnya Bisa kita lihat Di sini didominasi oleh warna hitam Untuk material yang digunakan Di sini menggunakan Bahan jenis plastik Untuk bagian atas Kemudian untuk bagian Sampingnya ada Lispana silver Dengan aksen karbon Nah untuk aksen karbonnya ini Warna hitam piano black Handle pintu bagian dalam Warna krom Untuk bagian depan Di sini ada tuas Untuk pengaturan sepian elektrik Di belakangnya ada Tombol window lock Pengunci jendela Sampingnya ada central lock Untuk pintu Dan untuk power window Sudah auto pada seat driver Di belakang ada Lajah penyimpanan Dan untuk amres Bahan soft touch Serta untuk bagian bawah Nah di sini ada Satu buah kapotol holder Dan lajah penyimpanan Serta di ujung Terdapat speaker utama Dari bagian door trim Sekarang kita lanjut Ke bagian dashboard Nah ini untuk Tambelan dashboardnya Juga didominasi oleh Warna hitam Untuk bagian depan Di sini sudah dilengkapi Dengan kisi AC Lesnya sama warna hitam Bagian tengah ada Aksen karbon warna piano black Dan juga les warna silver Serta di sini Untuk bagian tengah Ada tombol untuk Sensor parkir Di sebelahnya ada Tombol untuk manual leveling Pengatur ketinggian lampu Untuk bagian bawahnya lagi Di sini ada lajah penyimpanan Dilengkapi dengan Cover Ini bisa digunakan Sebagai tempat penyimpanan koin Lalu untuk bagian bawahnya lagi Nah ini untuk Tuas membuka kap mesin Dan untuk pedalnya Berjumlah 3 buah Karena mobil ini Menggunakan transmisi manual Oh iya Untuk yang tipe CTA ini Kuncinya masih standar Sekarang kita masuk Ke bagian dalam Supaya lebih jelas Kita mulai dari Tampilan cluster meter Untuk cluster meter Sebelah kiri ada RPM Kemudian di bawahnya Ada indikator untuk suhu Lalu untuk bagian tengah Ada MID Dan di sebelah kanan Ada indikator speedometer Serta untuk yang bawahnya Di sini ada indikator untuk BBM Untuk seternya Di bagian tengah Ada logo Suzuki warna chrome Dengan list warna chrome juga Kemudian ada airbag Untuk fitur keselamatan Untuk seternya sendiri Standar Ini polos Kemudian untuk bagian samping Di sini ada tombol Bluetooth handspray Dan juga tombol bluetooth Bisa untuk angkat tutup telepon Untuk tuas Sebelah kanan ada tuas lampu Sebelah kiri ada tuas untuk wafer Serta untuk pengaturannya Di sini bisa diatur Tinggal kita tarik tuas ini Nah ini bisa kita atur Secara tilt steering Atau naik turun Sehingga memudahkan kita Menemukan posisi bergendara Yang paling nyaman Dari bagian steer Sekarang kita lanjut ke bagian tengah Untuk bagian tengah Nah di sini untuk hand unitnya Sudah menggunakan head unit Model double tintor screen Untuk bagian sampingnya Ada kisi AC Untuk bagian tengah Terdapat aksan karbon Dengan warna hitam Yang nublek ini Dengan desi warna silver Untuk bagian tengah Ada tombol hazard Lalu untuk pengaturan Rasiun sudah digital Ini untuk pengaturan Kecepatan kipas Kalau yang ini Untuk pengaturan suhu Di bawahnya Di sini ada tombol Untuk air sirkulator Sampingnya ada front debugger Di bawahnya ada mode arah Hembusan Ini tombol untuk menyalakan AC Ini tombol untuk off Lalu di sebelahnya lagi Ada tombol untuk AC secara maksimal Untuk bagian bawah Di sini ada satu buah slot Untuk power outlet Bisa digunakan sebagai tempat charge Kalau yang sebelah kanannya Ini untuk USB dan juga AUX Lalu untuk bagian tengah Di sini ada dua buah kapotor holder Dan untuk transmisi Menggunakan transmisi manual Dengan lima percepatan Dan satu mundur Untuk handrail Di sini menggunakan model mekanik Lalu untuk bagian tengah Di sini ada satu buah power outlet Bisa digunakan sebagai tempat charge Lanjut ke bagian samping Untuk samping Di sini ada airbag Untuk fitur keselamatan Sisi penumpang depan Kemudian di bagian samping Juga ada kisi AC Dan untuk bagian bawah Di sini ada glove box Glove boxnya standar Untuk tampilan samping Door trimnya kurang lebih sama Seperti menu utama Di bagian atas Di sini ada assist grip model retract Lalu untuk sun passer Sisi penumpang depan Di sini untuk bagian belakangnya Dilengkapi dengan cermin Polos Sebelum ada cover Untuk lampu kabinnya Di sini juga standar Menggunakan lampu polam Untuk sepian tengahnya Juga standar Kemudian untuk sun passer Sisi pengemuti Di sini untuk belakangnya Polos Dan untuk bagian samping Juga polos Di sini belum ada assist grip Kalau untuk sapu pengaman Model fix Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk interior baris pertama Mobil susuk XL7 Yang tipe Zeta manual Warna putih Sekarang kita lanjut ke bagian jok Nah ini untuk joknya Menggunakan bahan fabric Warnanya warna hitam Untuk bagian tengahnya Bisa kita lihat Ini untuk aksen bagian tengahnya Kemudian untuk sampingnya Di sini full warna hitam Untuk pengaturannya Di sini ada tuas untuk reclining Kalau untuk height adjusternya Belum ada Kemudian untuk bagian depan Di sini ada tuas untuk sliding Nah kurang lebih itulah Gambaran untuk interior baris pertama Dari baris pertama Sekarang kita lanjutkan Menuju ke baris kedua Nah di sini untuk baris kedua Seperti biasa Kita mulai dari tampilan Third trim Untuk tampilan third trimnya Kurang lebih sama seperti pintu utama Didominasi oleh warna hitam Material juga sama Menggunakan bahan plastik Untuk handle pintu bagian dalamnya Di sini warna chrome Kemudian untuk bagian tengah Ada tombol power window Di belakangnya ada lagi penyimpanan Untuk bagian armrestnya Menggunakan bahan soft touch Lalu untuk bagian bawah Di sini ada satu buah kapot holder Ada lagi penyimpanan Dan juga di ujung Terdapat speaker utama Dari bagian third trim Kita lanjut ke bagian dalam Nah ini untuk bagian tengah Sudah dilengkapi dengan AC double blower Kemudian untuk bagian samping Di sini ada AC grip model retract Dan untuk bagian tengah Seperti biasa Terdapat lampu kabin Untuk lampu kabinnya Model standar Dan untuk jog baris kedua Ini dilengkapi dengan Dua buah headrest Serta untuk bagian tengahnya Juga dilengkapi dengan armrest Jadi kalau dimuatkan oleh dua orang Ini bisa digunakan Sebagai sandaran lengan Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam Seperti informasi Di sini saya tingginya 170 cm Ukuran diwasa normal Nah bisa kita lihat Untuk posisi lututnya Sangat longgar sekali Ini jognya juga masih bisa sliding Kalau maju paling maksimal Segini Nah ini untuk jarak slidingnya Sekitar 5 jari Jadi memang sangat longgar Ini kita normalkan kembali Nah kalau normalnya Oh iya ini paling maksimal Segini Bisa kita lihat Untuk posisi legroom Sangat aman Labernya kalau dimuat Dika orang diwasa Juga sangat memadai Kemudian untuk fitur fungsional Di belakang sini Jadi polos belum ada Untuk bagian tengah Ada satu buah power outlet Dan untuk sisi penumpang belakang Di sini ada LAC penyimpanan Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk posisi duduk Di baris kedua Dari baris kedua Sekarang kita lanjutkan Menuju ke baris ketiga Nah seperti apa Rasanya duduk di baris Paling belakang Mobil susuk SL7 ini Nah ini untuk Akses ke belakangnya Jognya modelnya Model one touch stumble Jadi hanya satu kali lipatan Ini harus ditorang ke depan dulu Untuk cara pengoperasionalnya Kurang lebih sama Seperti posisi duduk Di mobil susuk R3 Nah ini untuk Jog baris ketiga Kapasitasnya untuk Dua orang penumpang Sekarang kita masuk Nah kita duduk Di sebelah kiri Biar lebih aman Nah ini untuk Posisi legroomnya Bisa kita lihat Sangat longgar Padahal jog baris keduanya Ini posisi paling mundur Kemudian Untuk kapasitasnya Dua orang dewasa Masih sangat aman Di bawah ada apar Untuk fitur fungsional Di samping sini Ada satu buah kapital holder Lalu untuk bagian atasnya Di sini ada Assist grip model fix Dan untuk sebelah kanan Juga sama Di sini ada assist grip model fix Dan untuk bagian bawahnya Di sini dilengkapi Dengan satu buah kapital holder Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk posisi duduk Di baris ketiga Mobil susuk XL7 Saya untuk jog baris keduanya ini Model lipatannya Tidak bisa full Tapi hanya sebagian Seperti ini Kalau bisa dibuat Model want to stumble Seperti mobil-mobil sekarang Tentunya sangat mudah Untuk diakses Ke baris ketiganya Karena kalau model seperti ini Harus dilipat dulu Sandarannya Kemudian baru didorong Baru bisa akses Tapi kalau want to stumble Cenderung praktis Karena tinggal satu kali lipatan Maka secara otomatis Sudah terlipat secara full Nah sekarang kita kembali Ke bagian bagasi Untuk masalah bagasi Untuk mobil susuk XL7 ini Terkenal sangat longgar Di sini bisa kita lihat Ini kalau dimuat di sekitar 4 kalon Masih sangat memadai Serta yang paling menarik Untuk bagian bawahnya ini Juga masih dilengkapi Dengan laci penyimpanan Dan yang paling saya sukai Untuk covernya ini Tidak main-main Jadi covernya tidak tipis Tapi sangat tebal Ini kualitasnya sangat baik Untuk model bukaannya Juga model 50 banding 50 Jadi bisa dibuka sebagian Untuk bagian samping Di sini ada lokasi Tempat penyimpanan toolkit Dan juga tungkrak Jadi kalau dalam kondisi terrat Mudah diakses Karena tinggal diambil di sini Nah kurang lebih itulah Gambaran untuk bagian bagasi Mobil susuk XL7 Yang tipe sita manual Warna putih Tahun 2022 Dari bagian bagasi Sekarang kita kembali Ke bagian depan Untuk melihat mesin Sebagai informasi Untuk mesin yang digunakan Pada mobil susuk XL7 ini Menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc Secara teknis Mesin yang digunakan Korang lebih sama Seperti yang digunakan Pada mobil susuk R3 Nah kita buka bagian Kap mesinnya terlebih dahulu Supaya lebih jelas Untuk mesin yang digunakan Di sini Sama-sama menggunakan mesin Dengan kode K15B Jadi sebenarnya Secara basic Untuk mobil susuk XL7 ini Basicnya sama Seperti mobil susuk R3 Bedanya Kalau untuk XL7 ini Segmennya untuk kelas SUV Kalau untuk R3 Segmennya lebih ke mobil MPV Nah di sini kita Buka bagian kap mesin Kita pasang penyangganya Untuk bagian bawah kap mesin Bisa kita lihat Di sini sudah rapi Di set sewarna bodi Sayangnya untuk yang tipe CTA ini Belum dilengkapi dengan beredam Nah sekarang kita kembali Ke masalah mesin Untuk mesinnya ini Kapasitas 1500 cc Untuk tenaga yang dihasilkan Juga besar Max powernya Mencapai di angka 77 kW Atau setara dengan 104,7 PS Pada 6000 RPM Untuk torsinya juga besar Mencapai di angka 138 Nm Pada 4400 RPM Kalau untuk fitur keselamatannya Juga setelah lengkap Karena sudah dilengkapi Dengan sistem pengereman APS dan NPD Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk review Mobil Suzuki R3 Yang tipe standar Yaitu tipe CTA Manual warna putih Terbaru tahun 2022 Semoga video ini Dapat peranfaat Terutama bagi Anda Yang saat ini Sedang berencana Untuk membeli Mobil Suzuki XL7 Nah untuk info pembeliannya Bisa menghubungi Mbak Ayu Untuk kontaknya Sudah kami cantumkan Pada bagian kolom deskripsi Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan Bagi Anda sudah like Dan subscribe Pada video ini Semoga rezekinya Semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua Jangan lupa Kunjungi juga channel Youtube kami lainnya Di sini ada channel Nyicil Mobil Yang akan memberikan Informasi terbaru Mengenai program kredit DP dan angsuran mobil Dari semua merk Untuk linknya Sudah kami cantumkan Pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak Setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!